Rombongan kendaraan pengangkut alat tempur TNI Angkatan Darat terjebak macet di Lumajang, Jawa Timur karena tidak diberi jalan oleh sopir truk. Belakangan sopir truk meminta maaf dan menghapus unggahan video peristiwa itu. Inilah video sopir truk saat merekam rombongan kendaraan pengangkut alat sista milik Batalion Arhanut TNI Angkatan Darat yang terjebak kemacetan di jalan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang. Sang pengemudi adalah Rudy, warga Yosowi Langun Lumajang. Ia merekam kejadian itu dan memberikan penjelasan bahwa dirinya sengaja tidak memberikan jalan kepada rombongan TNI untuk melintas karena jalan macet. Ia menolak menepi karena sedang mengangkut muatan berat. Usai kejadian, ia mengunggahnya di Facebook hingga viral dan video itu dibagikan kembali oleh warganet di Youtube dan TikTok. Belakangan sopir truk mengaku bersalah dan meminta maaf bahkan ia menghapus unggahan videonya. Sebelumnya saya disini meminta maaf terutama untuk bapak-bapak tentaranya soal video saya kemarin yang rame atau viral. Itu sebenarnya di waktu itu memang posisinya macet di jalur Ranuyoso, Lumajang. Nah kebetulan saya lewat, kalau kata jawanya itu, kalau ada datang iri-iringan itu, istilah jawanya itu ngeblong. Nah jadi saya langsung berhenti. Polisi tidak memberikan tindakan hukum karena sang sopir tidak melanggar aturan lalu lintas. Pihak kepolisian hanya menyayangkan tindakan sopir truk yang membuat kejadian itu viral. Sebenarnya tidak ada masalah dari pihak truk, cuman yang jadi permasalah adalah narasi dia seolah-olah menantang. Nah narasi inilah yang menjadi permasalahan. Tapi setelah kami klarifikasi, intinya pihak truk juga mengakui kesalahannya. Padahal kalau misalnya dia diam dan dia menerima, pada saat itu juga dikawal, sedang diamankan, mungkin tidak terjadi permasalahan ya, tidak menimbulkan polemik di video yang viral ini. IH Kepolisian menghimbau kepada masyarakat agar lebih bijak lagi dalam bermedia sosial agar tidak sampai menimbulkan permasalahan baru.